Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua untuk kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan dengan sahabat semua jalur oli Jalur oli yang ke head untuk di Vario Lama ya atau Vario All Oke sahabat semua Untuk jalur oli untuk di Vario Lama ini adalah dari pompa oli Pompa olinya kebetulan ini tidak saya buka ya sahabat semua Pompa olinya ada persis di bagian disini Pompa olinya pas di bagian disini ya sahabat semua Kalau kita buka keringkes disini ya kita buka Dudukan dari magnet ini itu akan terlihat pompa olinya Ini pompa olinya tidak ada masalah ya sahabat semua Pompa olinya masih bagus Nanti saya akan tes saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Seperti apa cara mengetes pompa oli itu masih bagus Dan jalur-jalur yang nanti sampai ke head Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Di mana kemungkinan-kemungkinan yang tersumbat itu Baik kita langsung saja seperti ini Nah untuk langkah pertama kita boleh Kita tarik rantai timingnya seperti ini ya Rantai ketengnya seperti ini tarik ke depan Lalu kita engkol motornya Engkol motornya dengan tangan ya Nah ini kita engkol Kita akan terlihat oli itu nyembur di bagian disini ya Oli itu akan nyembur di bagian disini Nanti akan dinaikkan ke atas ya masuk ke sini Nanti saya perlihatkan jalurnya ada di bagian blok Masuk ke sini dan sebagian akan ke dalam Dan ke dalam untuk pelumasan di bagian lahar ya Bagian lahar di bagian dalam lahar kerupas Nah untuk pelumasan lahar yang bagian disini itu Percikan dari rantai ya Nah ya sahabat semua Percikan dari rantai Untuk di lahar bagian disini Nah untuk di kerupas atau setang seher Pelumasan untuk di setang seher Itu olinya langsung dari Sistem sentuh ya Sistem tersentuh ya Kerupas motor ini tersentuh dengan oli Bagian bawahnya tersentuh dengan oli Karena itulah untuk bagian pelumasnya Nah untuk pelumasan bagian ke blok Untuk pelumasan bagian ke blok Itu adalah percikan dari kerupas saja Ya Siraman dari kerupas saja Karena putaran dari kerupas ini Itulah yang memercik ke bagian dalam blok Tidak ada bagian disini Tidak ada Tidak ada lubang kecil ya Yang mengarah ke sini Seperti di Yamaha Atau di PKZ Air Itu ada bagian disini Yang untuk memercik ke bagian blok Atau di Seperti di Yamaha GT Itu lebih jelas lagi ya Ada tiangnya Itu jelas lagi Nah untuk di pario ini Tidak ada Karena Kenapa tidak ada di pario ini Karena Setang sehernya ini Bersentuhan dengan Oli bak mesin disini Jadi dia Selalu terpasahi terus Seperti itu Oke Nah selanjutnya Kita langsung tes saja Seperti apa oli itu Kalau diengkol naiknya Nah ini terlihat ya Kita lihat di bagian disini Kita lihat di bagian disini Saya tarik Ketengnya ke depan Seperti ini Lalu kita engkol Engkol beberapa kali saja Itu sudah naik ya Nah itu sudah naik ya Nah kencang sekali naiknya ya Nah ini pun Kalau kita tutup dengan tangan Tangan tidak sanggup ya Dia akan nembak Kencang sekali olinya disini Nah dari sini akan naik ke atas Saya perlihatkan di blok Nah ini bloknya Oke Terlihat bloknya ya Nah kita lihat dari sini Nah Lobang kecil di bawah tadi Lobang yang mengeluarkan oli tadi disini Ya Di bagian lobang disini Nah dari sini Di bawah dari paking ini Ada jalur ke atas Ya Ada jalur ke atas Dan naik disini Juga terus ke bagian Atas Tiang atas Atau tusuk sate di atas Ya Dari tutup Dari Tusuk sate di atas ini Dan terus ke head Nanti saya akan perlihatkan Sampai di headnya Seperti apa Ya Ini saya perlihatkan disini dulu Dari lobang disini Naik ke atas disini Dan Terus ke atas Terbagi dua Ke bagian Lahar Ya Terbagian lahar Yang disini Nah Ke bagian lahar Yang di bagian dalam disini Nah Nah Dari bawah sini Naik ke atas Sampai di tengah Dia masuk ke dalam Dan naik ke Naik ke atas disini Dan terus ke Bagian Head Nah Untuk di bagian head Nah Ini Untuk di bagian head Ya Di bagian head Adalah disini Ya Tusuk sate Yang bagian atas Ya Yang bagian atas Akan terus Ke sini Terus ke Bagian lobang disini Nah Dia akan nyembur disini Ya Terlihat ya Sama semua Nah ini Ini ada lobang Di bagian atas Nah ini Terus ke sini Ya Dan Terus ke Tutup Head Nah Bagian tutup head Nah Nah terus Ke bagian tutup head Ya Tutup head ini Mohon maaf Ini tutup headnya Agak kotor Ya Nah Tutup head ini Seperti ini Ya Nah Lobang disini Akan terus Kesini Kesini Dan akan turun Ke bawah Dan akan Nyembur Di bagian lobang Kecil disini Nah ini ada lobang Kecil Ya Ada lobang Kecil disini Nah Nyembur Untuk membasahi Sistem pelatuk Klep Atau Noken as Pelatuk Klep Dan klep Nah disini Keluarnya nanti Jadi seperti itu ya Sahabat semua Apabila oli tidak sampai ke head Sahabat semua bisa periksa Di jalur Di blok Hanya tinggal melihat Di blok saja Ya Bisa saja Di bagian Di Bisa saja di bagian disini Yang tersumbat Di bagian disini Dan di bagian dalam Disini Ya Di bagian dalam disini Terus Sampai ke bagian head Dan head juga Dari Lobang Tus Sati disini Terus Kesini Nah itu yang harus kita Semprot dengan angin Ya pastikan bahwa disitu Tidak bocor Oke Dan terus sampai ke Tutup head Nah tutup head Atau tutup silinder Nah ini Ini ada lobang kecil Masuk dari sini Dan terus kesini Dan oli disini Yang menyemburkan ke bagian Pelatuk klep Noken as Dan Sistem klep Di atas Di bagian head Oke Selanjutnya Saya akan pasang Dan saya akan Perlihatkan Seperti apa oli itu Naik ke bagian atas Nah ini Saya pasang pistonnya dulu Ya Ini motor Memang tidak diganti piston Motor ini Packing-packingnya saja Yang sudah Rusak ya Makanya disini Kita Bongkar seperti ini Mengganti packing-packingnya Dan bagian-packingnya Dan bagian-bagian Seal disini Yang sudah bocor semuanya Di bagian grup as Itulah motor ini Dibongkar seperti ini Packing-packingnya Sudah pecah semua Dan sudah keras Oli rembes Dimana-mana Ini kita patang Lalu kita pasang Sepinya Oke Kita pasang Untuk piston Sudah jelas Cowakan yang besar Ke atas Karena disitu Ada tulisan In 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 Adalah ke atas Oke Masuk Lalu kita atur Posisi Lalu Lalu kita atur Posisi Ringnya Saya biasa Dengan atas Bawah Atas Bawah Terserah Sahabat Mau pasang Secara Zigzag Kiri Kanan Atau Menurut Derajat Itu Terserah Tapi saya Sudah biasa Dengan menggunakan Atas Bawah Atas Bawah Oke Kita Peringkan Oli Peringkan 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 bus disini sudah terpasang lengkap itu yang harus kita perhatikan lalu kita pasang miringkan sedikit lalu dorong ke dalam naikkan rantai ketengnya dan tarik ke depan lalu pukul pelan-pelan nah itu sudah merapat setelah seperti ini setelah seperti ini kita lihat saya akan perlihatkan dimana oli itu naiknya ke bagian head oke saya akan saya akan engkol kembali motornya sambil menahan bagian blok disini nah seperti ini kita tahan bagian blok seperti ini lalu kita engkol motornya dan kita lihat oke deh tolong deh tahan bloknya dulu deh sedikit deh nah kita akan lihat ya sahabat semua di bagian bawah deh biar nampak olinya naik dari sini nanti ya oke kita lihat ya kita engkol tahan dari ya kuat rapatkan rapatkan bloknya ke bawah kita lihat ya kita pastikan dulu seperti ini ya sahabat semua agar nanti kita tidak bolak-balik membuka motor kita pastikan olinya naik nah ini terlihat ya naik naik disini nah itu nah itu ya sahabat semua ya nah kalaupun ada kotoran di bagian dalam dia akan keluar ya dia akan keluar nah itu nampak ya ada kotoran kecil-kecil keluar dari situ nah kalau kita sudah pastikan disini keluar seperti ini ya sudah pasti keluar seperti ini barulah kita berani memasang bagian head nah oke kita akan pasang bagian headnya langsung jangan lupa disini ada bantalan ketengnya atau roll keteng ya sering kita sebut roll keteng lalu kita pasang packing bloknya nah ini saya menggunakan packing yang bagus saya tidak menggunakan lem ya karena saya yakin packing yang bagus tidak akan bocor saya takut dengan menggunakan lem intinya bukan takut apa-apa ya takut tersumbat saja takut ada jalur lain yang tersumbat oke pastikan nah itu sudah merapat ya sudah merapat seperti itu lalu kita pasang headnya nah ini headnya kita pasang langsung saja kita pasang pastikan bersih ya dan rapi dan tidak tidak ada bekas-bekas lem di bagian head ya bersih seperti ini oke langsung saja kita pasang langsung kita pasang seperti ini ya pastikan tidak ada yang terjebit di bagian disini ini oke dorong ke bawah kulit sedikit dengan tangan saja nah sudah merapat lalu kita kunci dulu ya lalu langsung saja kita pasang pelatuk klepnya dan noken asnya nah ini kita pasang langsung ingat di sini ada bagian bus-bus penahan getaran atau bus pelurus ya atau perata oke cukup ke bawah ada bagian pen yang belum masuk kita paskan nah itu nah mudah saja itu masuk lalu kita pasang baut gua di sini dan mur di head oke kita pasang baut gua di sini dan bagian head oke nah seperti itu pasang murnya semuanya kencangi sedikit ya kita akan lihat dulu saya tidak pasang ketengnya dulu nanti langsung kita tes engkol seperti apa oli naik keluar di bagian disini nanti oke kita kunci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita kunci kuat seperti ini oke setelah kita kunci kuat seperti itu lalu kita coba ya kita tarik kembali oke rantai ketengnya ke depan seperti ini lalu kita coba engkol ya jika oli itu terlihat naik disini artinya oli sudah sampai di head hingga kita memeriksa bagian tutup head saja nanti oke buka businya dulu deh ini tolong buka businya dulu ada kompresi ya kalau kita buka seperti ini dia ada kompresi oke musik sudah terbuka kita langsung engkol saja kita akan lihat disini perhatikan disini ya sahabat semua nah Kelihatan sekali, olinya keluar disitu, jelas ya sama semua, itu jelas olinya keluar disitu. Jika sudah pasti keluar seperti itu, artinya kita tinggal periksa di bagian tutup head saja. Kalau sudah pasti disini, tapi oli tidak juga sampai disini, itu sudah pasti di bagian disini yang tersumbat. Di bagian disini yang tersumbat, lubang dari sini ke bawah disini. Oke, siapa semua, saya rasa itu sudah jelas ya. Sudah jelas yang saya katakan bahwa jalur-jalur yang tersumbat itu bisa saja di bagian dalam disini, dan di bagian disini. Atau memang pompa olinya yang tidak jalan. Ketika sebelum dipasang bloknya, kita engkol-engkol, itu akan terlihat olinya di bagian bawah. Nah, jika sudah dari bagian bawah, terus ke blok, dan terus ke bagian head, dan terus ke bagian tutup head. Oke, semua semua, saya rasa sangat jelas sekali. Mudah-mudahan video ini berfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.